Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Andrea Dovizioso terkesan dengan kepindahan Luca Marini ke Repsol Honda Andrea Dovizioso yang tiga kali menjadi runner up kelas premier dan memenangi 15 balapan Membalap untuk tim pabrikan Ducati dari tahun 2013 hingga 2020 sebelumnya ia merupakan salah satu pembalap reguler di tim pabrikan Honda selama 3 tahun Tahun 2009 hingga 2011 Di sana Luca Marini kini menjadi orang Italia pertama sejak Dovi yang dikontrak oleh HRC sebagai pembalap pabrikan Andrea Dovizioso yakin langkah berani ini akan berhasil bagi Luca Marini Namun butuh waktu baginya untuk menyesuaikan diri Saya mengenalnya sebagai pembalap yang sangat metodis dan tepat Ini jelas merupakan kualitas yang dapat membawa kesuksesan di HRC Tapi itu pasti butuh waktu kata mantan pembalap MotoGP itu Keputusan Marini untuk meninggalkan markas yang diperpatan berkati untuk bergabung dengan Honda membangkitkan rasa hormat Dovizioso Yang memiliki motor yang kompetitif dan dia tahu bahwa dia bisa tampil bagus dengannya Jika dia masih memutuskan untuk berpindah ke motor tersebut jika tim pabrikan memutuskan Maka itu menunjukkan bahwa dia akan mengambil jalan yang berbeda Yaitu jalan seorang pemimpin katanya Luca Marini sendiri baru-baru ini melontarkan pernyataan serupa Dia yakin bisa keluar dari bayang-bayang saudara laki-lakinya yaitu Valentino Roussi Oleh karena itu ia kini telah menciptakan kepribadiannya sendiri Perpindahan ke Honda terjadi karena Marini dan manajernya mendekati HRC Bukan sebaliknya Marini sebenarnya sempat terikat kontrak dengan firmatam Ducati Hingga akhir 2024 namun sengaja diputus setahun sebelum habis masa berlakunya Di sisi yang lain Luca Marini yang menggantikan Mar Marquez di Honda MotoGP 2024 Marini Cuhat belum puas dengan motornya saat ini Membalapannya Repsol Honda Luca Marini curhat soal kondisi motornya Setelah tes di Qatar dia mengaku belum puas dengan dengan perkembangan motor yang dikendarainya Dalam tes seri pertama yang digelar disebut Lousel Qatar Luca Marini hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 5.3.4.33 detik Pembalap yang menggantikan Mar Marquez di Repsol Honda itu punya Hanya menempati posisi ke-18 Itu suatu hal yang menarik tidak ada perubahan besar Tetapi detail kecil yang tentunya membantu saya pada musim mendatang Jelas loh kamar ini Mandat pembalapunin Prabetan Dukati itu mengatakan bahwa Tim Repsol Honda cukup mendengarkan keluhan yang diberikan Luca Marini Merasa bahwa tiap harinya ada sesuatu hal positif yang didapatkannya Terus berkembang dalam motornya Kata Luca Marini menjelaskan Kami semua mengerti apa yang harus dikerjakan Mereka Tim Repsol Honda mendengarkan masukan yang saya berikan tutur Luca Marini Tiap saat saya selalu ada hal positif yang datang Di Qatar ini kami bisa mencoba lebih banyak hal ketimbang saat tes di Sepang Malaysia tambahnya Luca Marini mengaku senang dengan perkembangan yang terus dirasakan pada motornya Di MotoGP 2024 kendati demikian dirinya masih realistis mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan Motor ini berkembang dengan baik tetapi Tim lain juga berkembang dengan sangat pesat Jadi kami masih perlu bekerja lebih keras untuk musim ini Pungkas Luca Marini Maka dari itu kita lihat saja penampilan Luca Marini di MotoGP 2024 ini bersama Tim Repsol Honda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!